Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah melaporkan pada hari Selasa 25 Oktober 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Tengah kembali terpantau 4 orang. Dari 4 orang yang positif, terkonfirmasi COVID-19 tersebut terjadi di Palangkaraya sebanyak 3 orang dan di Kabupaten Seru yang 1 orang, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 59.474 orang. Sementara pasien sembuh juga dilaporkan bertambah, yakni sebanyak 5 orang, yang terjadi di Palangkaraya 3 orang, di Kabupaten Kota Warin Barat 1 orang, dan di Kabupaten Pulang Pisau 1 orang, sehingga jumlahnya menjadi 57.725 orang. Sedangkan kasus meninggal dilaporkan tidak ada, sehingga jumlahnya tetap 1.717 orang. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 saat ini belum benar-benar berakhir, karena itu dihimbau agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan, terutama pada musim penghujan sekarang ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AINews melaporkan.